Dalam rangka peningkatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 dimulai. Amor, pacara pendera dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Republik Indonesia ke-75. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Siap! Siap! Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegawai Kementerian Agama dan seluruh peserta upacara yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah. Teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah SWT. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rasidi telah melintasi sejarahnya yang cukup panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri dan pembangun Kementerian Agama mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan cita-cita mereka demi kepentingan bangsa, negara dan agama. Di usia yang ke-75 Kementerian Agama ini, mari kita memaknai segala prestasi yang telah dicapai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain atas dukungan, sinergi dan kebersamaannya dalam mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudaraku yang berbahagia, peringatan hari amal bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa untuk maju. Tanpa kerukunan, akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam peringati hari yang bersejarah ini. Irgahayu 75 tahun Kementerian Agama, semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan pada umumnya, segera berlalu dengan takdir dan pertolongan dari Allah SWT. Mari jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa, semoga Allah SWT, Tuhan yang mengakuasa, melimpahkan rahmat, taufik dan akunannya kepada kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Menteri Agama. Siap! Pemberian penghargaan diberikan kepada yang terlumat Bapak Dr. Andes Jumadi dan Ibu Diah Rohati S.I.M.H. diharap menempatkan diri. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, Anugerahkan rahmat dan kasih sayangmu Kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air Yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75 Apacara selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Buparkan. 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 Buparkan.